Buat kalian yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe dulu, karena disini kita bakalan bahas semua tentang wanita di sepanjang daur kehidupan. Oke, jadi di video kali ini aku bakalan ceritain gimana caranya aku sembuh dari jerawat aku yang kayak gini, sampai kayak gini, dan bisa bertahan sang kursi. Di video sebelumnya aku udah jelasin gimana aku merusak wajah aku dengan memakai skincare. Jadi di video kali ini aku mau ceritain gimana caranya aku sembuh. Dan simple aja guys yang aku lakuin, yaitu memperbaiki skin barrier. Yang aku lakuin yang pertama kali adalah stop semua skincare. Udah aku stopin, gak ada satupun yang aku pakai lagi dari skincare yang sebelumnya yang bikin jerawat aku parah. Termasuk facial washnya juga aku gak pakai lagi, stop semua dan aku buang. Terus yang kedua, aku mulai mengistirahatkan kulit aku dari segala macam skincare. Aku gak pakai apa-apa bener-bener selama tiga hari itu aku cuci muka cuma pakai sabun bayi aja gitu. Terus setelah tiga hari itu, aku mulai lagi skincare-an tapi back to basic. Aku bener-bener pakai skincare yang basic banget. Back to basic itu ada tiga tahapannya. Yang pertama kita clean, yang kedua moisturize, dan yang ketiga adalah protection. Jadi di pagi harinya aku cuma cuci muka. Aku nemuin facial wash yang sampai sekarang aku masih pakai. Yaitu Pond's Age Miracle. Aku suka banget sama facial wash ini soalnya waktu pertama kali aku pakai, gak ada rasa yang ketarik gitu guys. Langsung mukanya habis pakai, udah lembut aja, bersih dan lembut. Gak ada rasa-rasa yang ketarik gitu, gak ada. Terus yang kedua, aku pakai moisturize. Moisturize-nya waktu itu aku masih di resepin dokter. Aku pakai Norroid. Norroid ini syuting cream gitu. Dan dia calming banget efeknya ke wajah kita gitu. Itu mungkin aku pakai sekitar tiga tube habisnya. Terus yang ketiga, aku pakai sunscreen. Dan sunscreen ini aku gak patenkan. Aku pakai apa waktu itu. Aku cuma pakai apa yang ada aja. Ada bioakua, bioakua. Aku pakai biore, biore. Atau apa sih satu lagi yang sering aku pakai. Hansway, gak salah. Begitu gak sih nyebutnya. Untuk skincare-an yang gitu doang, aku pakainya selama dua minggu. Dan dua minggu itu aku gak pakai apa-apa. Gak pakai bedang, gak pakai apa-apa. Cuma pakai paginya aku cuci muka. Terus pakai moisturizer, pakai sunscreen. Udah. Jalani hari seperti biasanya. Terus malamnya aku cuma cuci muka sama pakai pelemba. Pakai moisturizer itu. Udah itu doang. Selama dua minggu gitu aja. Setelah dua minggu untuk rangkaian skincare-nya aku tetap yang ini. Tapi setelah dua minggu itu aku udah bisa pakai bedak. Udah bisa pakai foundation lagi. Udah bisa pakai complexion lah intinya. Kalau sebelum dua minggu itu aku kalau keluar cuma pakai lipstick paling. Pakai alis atau pokoknya yang gak nganggu kulit gitu. Dan sampai sekarang, sampai hari ini juga. Aku tahapan skincare-nya masih tiga itu doang. Belum ada pakai serum, belum ada pakai toner. Jadi itu cara aku menyembuhkan wajah aku. Sampai di November 2021 udah kayak gini. Dan untuk skincare aku sekarang di next video ya.